DOLAN KERATIF INDONESIA Uh, siapa yang kentut nih? Bau banget Duh, baunya Kentut kok, bau Jamal, Mauza, habis pulang sekolah, nanti kalian ke rumahku ya Mau main apa, Id? Di rumahku ada anak kambing baru Kemarin kambingnya bapakku habis ngelahirin nih Wah, bayi kambingnya, pasti lucu deh Yaudah, Id, aku juga penasaran nih Yowes, nanti aku tunggu di rumah ya Oke, Id Assalamualaikum Said Said Eh, Jamal, Mauza Waalaikumsalam Ayo masuk aja Oke, Id Pak, ini teman-temanku mau lihat anak kambing kita Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam Yowes, Id Sana, temenmu langsung diajak ke belakang Aile Biar bapak yang ngeluarin anak kambingnya Gih, Pak Terima kasih ya, Pak Ayo, Jamal, Mauza Kita ke belakang yuk Oke, Id Wah, aku gak sabar nih, Id Lihat bayi kambing kamu Pasti lucu banget Iya nih, aku juga penasaran, Id Sabar, bapakku lagi ambilin kok Emang, bayi kambingnya harus digendong bapamu ya, Id Ya enggak lah, kan bisa jalan Eh, udah bisa jalan emangnya Wow Mauza, Mauza Ada-ada aja kamu nih Ya, aku kan gak tau Eh, itu bapakku sama anak kambingnya Nih, Jamal, Mauza Anak kambingnya Said Wah, lucu banget, Pak Kok gak diikat sih, Pak Anak kambing ini masih kecil Jadi gak perlu diikat, Lih Kalau diikat nanti malah kasihan dia Oh, gitu ya, Pak Iya, Lih Yaudah, ini bapak tinggal, yuk Nggak apa-apa kan Bapak mau pergi dulu Kok Said enggak diajak, Pak? Lah, bapak ini cuma mau ke WC aja, kok Perut bapak mules banget dari tadi Emang kamu mau ikut, Poli? Oh, alah Kalau ke situ, yuk Enggak dong, Pak Yaudah, bapak tinggal dulu, yuk Iya, Pak Ayo, kucur, Pak Ayo, kucur Uh, siapa yang kentut nih? Bau banget Duh, baunya Uh Hehehe Maaf ya, teman-teman Keceplosan tadi Hehehe Di, Said Jorok kentut sembarangan Udah, Zah Nggak apa-apa Lagian udah hilang juga kok baunya Iya, Zah Maaf ya, teman-teman Iya, It Pasti kami maafin kok Iya, kan, Zah Hmm, iya deh, dimafin Kamu tadi makan apa, Zah? Kok bau banget Semur jengkol sama sambal petai, Zah Ah, pantesan Eh, tahu nggak kalian Dan sebenernya kentut itu normal loh Itu proses alami dalam tubuh kita Untuk mengeluarkan gas Kok bisa, Mal? Iya, gimana itu, Mal? Jelasin dong Hehehe, yaudah dengerin ya Kentut atau dalam istilah medisnya bernama flatulensi Adalah proses alami tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan gas Yang dihasilkan oleh tubuh kita Terus, kenapa manusia harus kentut, Mal? Sebenernya bukan cuma manusia aja loh Tapi, hewan juga bisa kentut kok Nah, teman-teman juga harus tahu nih Kalau di dalam usus kita itu ada bakteri yang selalu bekerja setiap harinya loh Bakteri inilah yang mengurai makanan yang kita makan Dan mengubahnya menjadi nutrisi yang dibutuhkan bagi tubuh kita Kemudian, bakteri bersama tubuh kita ini menghasilkan gas Yang bernama hidrogen sulfida Gas hidrogen sulfida ini memiliki bau yang sangat menyangat seperti telur busuk Faktanya, gas hidrogen sulfida ini mengandung belerang Yaitu senyawa berbau yang tidak enak Maka, kentut adalah cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas tersebut Oh, gitu ya? Terus, kenapa kentut bisa bunyi, Mal? Kan kadang bikin malu juga Hehehe Hmm, bunyi itu disebabkan karena gas hidrogen sulfida ketika akan keluar Dia mengesek dinding anus, It Sehingga menghasilkan bunyi kentut Oh Ih, Said kentut lagi Enggak kok, bukan aku Si Jamal kali itu Eh, bukan aku juga kok Terus siapa dong? Siapa dong? Hehehe 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 Ya, ternyata dia Halo teman-teman Gimana nih filmnya? Seru kan? Pasti seru dong Hehehe Oh iya, seperti biasa nih Setelah menonton Jamal akan bertanya pada kalian Kemudian jawabannya Kalian jawab di kolom komentar ya Oke, gampang aja kok Apa nama lain dari kentut? Mudah kan? Hehehe Langsung jawab aja ya di komentar Jangan lupa subscribe, like, dan share Terus nyalain tombol loncengnya Supaya bisa tahu deh update video terbaru Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Temukan keseruan dan mengetahuan baru Di petualangan Jamal Leily Pasti seru deh Dadah Asurah lazim Kayaknya mau hujan deh Mas Jamal Ada geledek Serem banget Wah, Nisa takut Iya mas Petirnya serem Iya, kita perhenti dulu ya mainnya Kayaknya mau hujan nih Awas ada petir Mas Jamal Ntar siang boleh gak bantuin Leily Membuat prakarya bersama Nisa dan Siva Oh, iya Leily Boleh Emang mau bikin prakaryanya di mana? Di rumah Nisa mas Iya Nanti mas Jamal bantuin Oh iya Memangnya Mau bikin prakarya apa sih? Hmm Tadi ibu guru menyuruh kami Membuat prakarya Tentang lampu lalu lintas mas Wah, keren dong Nanti Mas Jamal bantuin ya Asik Makasih ya mas Jamal Assalamualaikum Nisa Eh Leily Mas Jamal Ayo masuk Siva juga sudah dateng kok Iya Nisa Makasih ya Halo Siva Halo Siva Eh Leily Mas Jamal Sudah dateng ya? Wah Semua barang-barang Untuk membuat prakaryanya Sudah siap ya? Iya mas Tadi Nisa dan Siva Sudah menyiapkannya Wah Makasih ya teman-teman Sudah dipersiapkan semua barangnya Yaudah Kalau gitu Kita mulai aja Membuat prakaryanya sekarang Mas Jamal Ini Leily sudah warnain Untuk lampu lalu lintasnya Wah Bagus Leily Nisa juga sudah selesai Warnainya mas Siva juga mas Yaudah Kalau gitu Sekarang Mas Jamal Bantuin bikin lampu lalu lintasnya ya Hooray Nah ini Sudah jadi Leily Siva Nisa Asik Terima kasih ya mas Jamal Iya mas Jamal Terima kasih ya Sudah bantuin kita Terima kasih ya mas Jamal Lampu lalu lintasnya Bagus banget Nisa Leily Kan kita sudah selesai Membuat prakaryanya Sekarang kita main yuk Wah Iya Aku setuju banget Yuk Leily Kita main di luar Kita mau main apa ya Enaknya Bagaimana kalau kita main petak umpet aja Iya boleh Siva Kita main petak umpet aja ya Nah Mas Jamal yang jaga ya Hihihi Iya deh Gak apa-apa Sembilan Sepuluh Padung umpet dimana ya Asafruh lazim Kayaknya mau hujan deh Mas Jamal Ada geledek Serem banget Wah Wah Nisa takut Wah Nisa takut Iya mas Petirnya serem Iya Kita perhenti dulu ya mainnya Kayaknya mau hujan nih Iya mas Leily takut Yaudah Kita kesana dulu aja ya Mas Jamal Petirnya kok serem banget sih mas Iya mas Sebetulnya petir itu berbahaya gak sih mas Jelas bahaya Nisa Karena petir atau halilintar itu bermuatan listrik Kalau kita kesambar petir Nanti kita bisa fatal akibatnya Hmm Tapi kok bisa sih mas Memang di langit itu ada listriknya ya mas Hahaha Ya enggak lah dek Petir itu merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi di bumi kita ini Terus gimana bisa terjadinya mas Oke deh Mas Jamal sobat jelasin ke kalian ya Semoga setelah mas Jamal selesai jelasin Kalian jadi paham apa itu petir dan bahayanya Petir adalah suatu gejala alam yang sering kita lihat dan dengarkan Terutama ketika terjadi hujan beras atau ketika akan hujan Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan Antara awan dan bumi Atau dengan awan lainnya Proses terjadinya muatan pada awan Ada karena dia bergerak terus menerus secara teratur Dan selama pergerakannya Awan akan berinteraksi dengan awan lainnya Sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi Baik itu di atasnya atau di bawahnya Sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya Jika perbedaan muatan antara awan dan bumi cukup besar Maka akan terjadi pembuangan muatan negatif Atau elektron dari awan ke bumi Ataupun sebaliknya Untuk mencapai kesetimbangan pada proses pembuangan muatan ini Media yang dilalui elektron adalah udara Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah Terjadi ledakan suara atau yang dikenal sebagai guntur Nah karena petir berbahaya Apabila terjadi hujan dan petir Lebih baik kita menghindari tempat-tempat terbuka Sementara untuk menghindari kerusakan alat listrik di rumah Apabila terjadi hujan dan petir Sebaiknya kita matikan listrik Mencabut saluran antena di TV Dan mencabut kabel telepon Wah untung saja kita langsung berteduh di dalam sini ya mas Coba kalau enggak Kalau enggak kita bisa tersambar petir Leli Terus gosong deh Hahaha Hmm ini kayaknya hujannya udah berhenti deh Ayo kita pulang Lagian ini udah sore Oh iya hujannya sudah reda Kalau gitu kita pulang dulu ya Nisa Aku juga mau pulang ah Abisnya udah lapar Hihihihi Leli jangan lupa Prakaryanya dibawa sebelum pulang Oh iya Untung mas Jamal ingetin Si pa juga hampir aja kelupaan Nah teman-teman di rumah Sekarang paham kan Kenapa bisa terjadi petir Dan bahayanya Ingat ya Kalau ada petir Kita enggak boleh main di luar Ataupun di tempat terbuka Karena kita bisa ajak ke sambar petir Oh iya Jangan lupa ikuti terus cerita-cerita Di petualangan Jamal Leli ya teman-teman Karena ceritanya dijamin seru-seru deh Ayo mas Jamal Kita pulang Oh iya dek Oke Gimana teman-teman Mainan pesawatku Keren kan Iya Zah Coba aku punya mainan kayak kamu Pasti aku betah di rumah Kenapa harus sekolah Wah Jadi ini Mainan baru yang kamu tunjukin ya Zah Iya Mal Kemarin Baru dibeliin sama ayahku Keren kan Iya Zah Keren banget Ayo Zah Coba terbangin pesawatnya Aku mau lihat Beres It Sebentar ya Ayo pesawatku terbanglah Gimana teman-teman Mainan pesawatku Keren kan Gimana teman-teman Mainan pesawatku Keren kan Iya Zah Coba aku punya mainan kayak kamu Pasti aku betah di rumah Lah Emang Mas Said Biasanya mainan apa Kalau di rumah Ya kalau aku Biasanya main sama Kambing aja Kalau di rumah Kamu bisa aja It Kamu mau coba Nerbangin pesawatnya gak Mal Wah Mau 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 banget Zah Ini Mal Remote kontrolnya Oh iya Zah Kalau buat nerbanginnya Yang mana ya Kalau buat nerbangin Pencet yang ini aja Mal Gimana Mal Asik kan mainanku Iya Zah Oh keren banget mainanmu Zah Aku jadi kepengen minta dibelin sama Abi Oh iya Mas Leli masih bingung Kok pesawat bisa terbang ya Mas Kan pesawat berat dan besar Iya Mal Iya Mal Aku kira pesawat itu terbang karena ada balonnya Tapi kok kalau aku lihat gak ada ya Ya enggak lah It Hahaha Kamu ada-ada aja Kalau pakai balon Mau sebanyak apa balonnya Jadi gini teman-teman Pesawat itu Meski besar Dan berat Kenapa bisa terbang Ya tidak lain Karena adanya gaya dorong Jadi gaya dorong dari mesin pesawat Yang besarnya Jauh lebih besar dari gaya hambat Membuat pesawat ini Dapat melaju Dengan kecepatan tertentu Dan menimbulkan Gaya aerodinamik Nah hal ini menimbulkan Adanya gaya angkat Yang lebih besar Dari gaya gravitasi Sehingga mampu mengangkat pesawat Untuk terbang ke udara Nah gimana teman-teman Jadi sekarang udah pada tau kan Kenapa pesawat itu Bisa terbang di udara Wah mas Jamal hebat Bisa tau soal pesawat Pokoknya aku kepingin Jadi pilot ah Kalau sudah besar nanti Biar bisa Nerbangin pesawat betulan Wah bagus itu Zah Nanti kalau kamu sudah jadi pilot Aku boleh naik pesawatmu gratis ya Hahaha Iya mal tenang aja Oh iya Zah Jamal kan tadi sudah mainin Pesawat kamu Aku sekarang boleh gak minjem Aku kan belum main Ya It boleh kok Wah Zah Keren banget pesawatmu It, awas It, ada pohon Hati-hati pesawatnya It, kamu gimana sih Pesawatku jadi rusak deh Iya Zah Maaf ya Sudah kok Zah Semoga gak apa-apa pesawat kamu Tapi kita gak tau jatuhnya dimana Mal Hmm Aku akan coba bantu cari pesawat kamu ya Zah Sebentar Ya udah teman-teman Sekarang kita coba cari pesawat mau Zah ya Hmm Zah Kamu inget gak Pesawat kamu jatuhnya tadi dimana Hmm Kayaknya tadi jatuhnya pas kena pohon deh mal Cuma Aku gak tau pohon yang mana Tadi kayaknya Lele lihat pesawat mas Jamal Jatuh pas kena pohon cemara mas Oh di pohon cemara itu ya dek Yaudah teman-teman Kalau gitu kita coba cari kesana lagi ya Nah teman-teman Coba kita cari disini ya Kayaknya banyak pohon cemaranya Mungkin aja pesawatnya mau Zah jatuh disini Iya mal Teman-teman Ini lihat pesawatnya mau Zah ada disini Wah hebat kamu it Bisa nemuin pesawatnya mau Zah Alhamdulillah Makasih ya Id Kamu bisa nemuin pesawatku Iya Zah sama-sama Maafin ya tadi udah bikin pesawat kamu jatuh Coba Zah Nyalain pesawatmu Semoga aja gak apa-apa Hore pesawatnya masih baik mal Wah syukurlah Zah Kalau masih bisa Nah teman-teman Ingat ya Kalau meminjam mainan dari teman kita Kita harus bisa menjaga Agar mainan tersebut tidak rusak Dan merawat mainan tersebut dengan baik Seperti mainan milik kita sendiri Oh iya Jangan lupa like dan subscribe channel Petualangan Jamalaya Liyah Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton